Assalamualaikum, apa kabar teman-teman Youtube? Selamat datang di video jajan gadget untuk bulan Oktober 2019 Di episode ke-11 ini, saya telah mencoba beberapa produk teknologi keren Mulai dari perangkat smart home, smartwatch, hingga aksesoris HP Semua link pembelian dari produk yang ada di video ini ada di deskripsi video Biar teman-teman lebih mudah kalau pengen membelinya Mari kita mulai Produk smart home dengan fungsi yang universal saat ini sudah banyak dan harganya juga murah-murah Seperti Arbit IR Remote Controller ini Yang merupakan perangkat smart home untuk merubah remote infrared tradisional Dari perangkat elektronik agan menjadi perangkat pintar yang bisa dikontrol dari jarak jauh Keren nih kan? Perangkat ini punya material dari bahan plastik yang cukup bagus Kemudian beratnya juga ringan dan dengan ukuran kecil yang hanya 50 milik saja Di bagian atas ada logo Arbit dan 1 LED indikator wifi Sementara di bagian sisi depan ada 1 port micro USB sebagai input power Dan 1 tombol power di bagian sudut bawahnya Sementara untuk konektivitas dia punya koneksi wifi 2.4 GHz dan frekuensi inframerah 38 kHz Cara kerjanya sih cukup mudah nih bro Jika di sebuah ruangan agar nih ada berbagai perangkat elektronik Seperti TV, kemudian AC, TV box, STB maupun kipas angin Yang semuanya menggunakan remote inframerah maka semuanya bisa dikontrol melalui HP Baik jarak dekat maupun jarak jauh Pertama kita binding perangkat ini ke aplikasi HP yang bernama Smart Life Baik itu untuk iOS maupun Android Sama aja kemudian pilih nama wifi yang ada di rumah Jika sudah selesai sekarang teman-teman pilih perangkat apa yang ingin dikontrol dari aplikasi ini Misalnya disini saya pilih TV Samsung Kemudian tes dulu apakah kontrolnya ini sesuai atau tidak Maksudnya tombol yang ada di UI-nya ini Misalnya dengan menekan tombol power ini Jika TV nyala atau mati dengan tampilan remote di app-nya ini Maka teman-teman bisa pilih OK dan selesai sebenarnya Nah sekarang jika saya sedang main di gunung atau pengen iseng Saya bisa nyalakan TV memindahkan channel atau meningkatkan level volume suaranya dari jarak jauh Selain berfungsi sebagai pengganti remote inframerah bawaan Jika teman-teman lagi di kantor misalnya atau lagi kerja Bisa menyalakan AC dari sana dan saat pulang ke rumah ruangan sudah jadi adem Kemudian perangkat ini pun bisa dikontrol melalui voice assistant Seperti Amazon Alexa dan juga Google Assistant Teman-teman yang punya banyak perangkat elektronik dengan remote inframerah tradisional Sepertinya wajib banget nih memiliki perangkat ini Asli bermanfaat banget nih bro Digu menjadi salah satu brand yang menjediakan berbagai perangkat elektronik Salah satunya adalah Digu DGSD10 ini Yang merupakan bel pintu wireless serta mendapat banyak rating bagus nih di Benggun Selain wireless hal yang membuat saya penasaran ke bel ini adalah Karena dia nggak perlu pakai baterai Receiver dan transmitter dari bel pintu ini punya desain yang atraktif nih kan Serta terbuat dari bahan plastik bagus Untuk ukuran dari receivernya ini sih nggak terlalu besar ya Dan untuk transmitter atau tombol belnya jelas ukurannya lebih kecil Receivernya ini harus kita hidupin ke colokan listrik Dimana pada bagian luar depan receiver bel Terdapat 3 indikator serta tombol geser sebenernya Yang bisa saya operasikan nih bro Untuk meningkatkan level volume bel dengan cara swipe ke bawah Sementara untuk mengganti nada bel bisa dengan cara swipe ke atas Jadi 2 fungsi tuh kan Bener banget kan bel ini sudah punya total 58 nada Dan 4 level volume suara yang pengoperasiannya juga lancar banget Mudah pokoknya Sementara bagian luar belakang ada 1 speaker kecil Tapi suara yang dihasilkannya ini keras banget nih bro Nah sementara di bagian transmitternya ini Sudah ada 1 tombol tekan serta 1 indikator kecil ya Dan sekali lagi yang membuat saya penasaran dari produk ini adalah Dia nggak perlu pakai baterai Untuk yang transmitternya ini Yang mana cara kerjanya adalah Ketika jari kita menekan tombol Maka akan dikonversi menjadi listrik Untuk mengirimkan sinyal ke receiver Dan mengeluarkan suara belnya tentunya Keren banget nih Bel ini punya jarak penerimaan sinyal yang maksimal Kalau di rumah saya bisa tembus hingga 4 ruangan Dengan jarak sekitar 13 meter Dan temen-temen bisa pasang transmitter di depan rumah Lalu colokin receiver di ruang keluarga misalnya Tanpa perlu setting apapun Tinggal tekan langsung nyanyi dia Selain ukurannya yang kecil Desainnya pun keren dan kualitas materialnya bagus Bel ini juga sudah punya rating waterproof IV44 Yang artinya tahan terhadap semprotan air dari segala arah Rekomenin banget nih kan Bagus Vieta Indonesia memiliki banyak produk gadget Atau aksesoris HP dengan harga yang affordable Setelah saya nyobain powerbank dan TWSI reponnya Sekarang saya cobain produk smartwatch murahnya Yaitu Vieta Fit Me Prime Plus Saat saya unbox jam ini mengingatkan saya akan Amazfit Bip Wih yang kalau dari material casing terasa bagus ini Karena dari bahan metal jadi terasa lebih kokoh Dibanding Amazfit Bip Strapnya pun terasa kenyal dan lembut Dengan tipe quick fit yang mudah untuk diganti Apalagi udah dapat dua jenis strap ya Warna hitam dan putih Biar kita gak bosan maksudnya Dan keduanya terlihat sama-sama bagus nih bro Karena diameternya kecil jadi cocok banget di pergelangan tangan saya Terasa kalem aja gitu bro Kemudian jam ini punya layar warna 1,3 inch Yang kalau dilihat dari ruangan terlihat oke Tapi kalau dilihat di bawah sinar matahari Cara langsung gak keliatan alias mesti diintip nih bro Mode pengoperasian jam ini menggunakan touch key Dimana saya bisa melihat laporan statistik harian Seperti jumlah langkah berjalan Kemudian menggunakan fitur heart rate sensor Karena sudah ada sensor di bagian belakangnya nih Lalu ada tiga mode olahraga yang bisa dipilih Kemudian fitur pesan notifikasi Dan menu more Wow udah komplit banget pokoknya Nah untuk melihat laporan harian yang lebih komplit lagi Temen-temen bisa menghubungkan jam ini ke aplikasinya Melalui koneksi bluetooth Termasuk mengaktifkan notifikasi tadi Dengan jumlah karakter hingga 40 kata Jadi lumayan cukup banyak nih bro Tipe notifikasi di jam sendiri berupa getar Yang intensitasnya sudah cukup bagus bagi saya Tidak ada keterangan kapasitas baterai yang dimilikinya Biasanya sih 110mAh ya atau 130 Tapi Vieta mengklaim Baterai jam ini bisa standby hingga 15 hari Weh keren Saya pun dapat garansi hingga 12 bulan Jadi gak usah khawatir Mantap nih kan produknya Ini adalah Miva A1 Yang menjadi speaker bluetooth terlucu yang pernah saya coba Speaker dengan warna biru Tosca ini Punya desain yang terlihat atraktif Dan tentu saja sangat compact Dengan diameter yang hanya 8 cm x 7 x 4,5 cm Material casing terbuat dari bahan plastik solid Dengan lapisan cat karet Begitupun dengan bahan grill speaker Bagus nih kan Dan meskipun ukurannya ini kecil Dia ini punya baterai sebesar 1000mAh Yang tentunya kapasitasnya sudah cukup besar Namun tetap ringan hanya 172 gram saja Mudah juga untuk digantung di tas punggung misalnya Asli nih kan kokoh tapi tetap ringan Di bagian atas terdapat tombol pengoperasian Seperti tombol power Dan dua tombol multifungsi Yaitu untuk mengatur level volume Atau mengontrol musik, previews, dan juga next Sementara di bagian belakang Terdapat satu jack aux in Lalu ada slot microSD Yang bisa sampai 32GB Kemudian ada satu port microUSB Untuk mengisi baterai Lalu gimana dengan kualitas audionya Wow hebat banget nih bro Konektivitas dari bluetooth 4.2 dari speaker ini Mampu menjangkau hingga full range Untuk output powernya sebesar 5W Dan saya merasakan kualitas audio yang bagus Seperti di produk speaker Miva lainnya Udah bagus semua pokoknya Suara keras dan tetap bersih Meski di volume 90% Sementara jika volume diatur sampai 100% Waduh kencengnya minta ampun nih kan Dengan ketahanan baterai yang lama Kualitas audio yang bagus Dan fitur musik kontrol yang mudah Miva A1 ini menjadi salah satu speaker murah terbaik Mau dengerin musik dari HP Atau musik dari komputer Tetap terdengarnya Mantap banget nih kan Adapter power delivery sangat penting di jaman sekarang Karena kebanyakan perangkat sekarang sudah support quick charge maupun fast charging Untuk menghemat waktu pengisian So ini adalah adapter charger power delivery 18W Dari Ugreen Dengan output dan input kabel USB-C to USB-C Agar teman-teman bisa mengisi baterai HP dengan cepat Atau berbagai perangkat gadgetnya ya Ugreen merupakan brand yang menyediakan berbagai aksesoris HP Dan untuk material adapter dari ban plastiknya ini Terasa solid bagus Dengan input dan output port USB-C Sementara untuk input power 10-240V Adapter power delivery ini punya output power mulai dari 5V 2A Kemudian 9V 2A Lalu 12V 1.5A Dan maksimal output hingga 18W Adapter ini sudah support pengisian quick charge 3.0 Dan fast charging untuk HP non snapdragon quick charge ya Seperti tablet Kemudian HP Samsung Xiaomi dan lain-lain Dan saat saya isi baterai HP Samsung 3000mAh ini Butuh waktu 54 menit Untuk mengisi baterai sampai penuh dari 50% Artinya menurut saya selisih perbedaan lebih cepat sekitar 7 menit Dibanding dengan adapter fast charging bawaan dari HP ini Kemudian untuk kabel power deliverynya ini Memiliki kemampuan hingga maksimal power 60W Dan kabelnya ini juga bisa digunakan untuk mengisi baterai Macbook misalnya Asli bagus banget nih gan kualitasnya Salah satu hal yang saya suka dari smartwatch hybrid adalah Ketahanan baterai yang bisa hidup lama Bisa 6 bulan, 1 tahun, bahkan hingga 2 tahun Seperti Z-Blast 3S ini yang merupakan smartwatch hybrid dari seri Vibe Jam ini punya material casing dari bahan carbon coating Sehingga terasa kokoh Serta material strap dari bahan silikon yang lembut Jadi terasa nyaman saat dipakai Mantap nih gan Salah satu trik dari Z-Blast agar baterai jam ini bisa hidup lama Adalah karena menggunakan layar FSTN yaitu 1,4 inch Artinya display yang biasa kita lihat di jam tangan digital biasa maksud saya Namun tetap terlihat jelas meski di bawah trik sinar matahari Lihat aja nih gan, tetap jelas ya Baterai ini gak dicas karena menggunakan baterai kancing CR2450 sebesar 580 mAh Yang mereka klaim bisa hidup selama 2 tahun Wow Tentunya juga sudah waterproof 580M alias bisa diajak renang Dan juga punya 3XC sensor untuk mendukung fitur pintarnya Seperti bisa menghitung langkah berjalan, kemudian real time weather Kemudian penghitung jarak, pembakar kalori, hingga pemberitahuan notifikasi Saya bisa menyetingnya menggunakan aplikasi Comfit, kemudian aktifkan fitur notifikasi dan jam akan berbunyi ketika ada WhatsApp yang masuk ke HP misalnya Mode pengoperasian menggunakan 4 tombol fisik dan di layarnya ini teman-teman bisa langsung melihat laporan statistik dari jumlah langkah berjalan tadi, kemudian pembakar kalori, hingga digunakan sebagai kamera shutter karena sudah ada koneksi bluetooth tadi Bagusnya, bluetoothnya ini bisa diaktifkan dan di non-aktifkan dengan cara menekan tombol like agar pengguna lebih punya pilihan ketika ingin jadi smartwatch atau jadi jam tangan digital biasa Yang gak saya suka adalah ukurannya besar, jadi gak cocok di pergelangan tangan kecil seperti punya saya ini Tapi untuk semua material bahannya sih bagus nih kan, seperti produk Z-Blast seri lainnya Mantap banget Kita tahu kalau camping, bersepeda, atau naik gunung, powerbank merupakan gear yang wajib dibawa Tapi seorang petualang sejati yang suka main hingga berminggu-minggu di gunung mungkin sadar bahwa powerbank saja gak cukup, bener kan? So, ini adalah charger portable solar pertama yang saya coba, yang merupakan charger USB yang menggunakan tenaga surya untuk mengisi berbagai perangkat Wih, keren nih kan? Apa yang saya temukan dari produk ini adalah yang pertama, desain dan kualitas material yang luar biasa, mahal nih kan? Memang harus seperti ini Charger portable ini punya total 4 panel nilon tenaga surya nih, bahannya ya kan? Yang bisa dilipat dengan diameter yang hanya 15 cm saja, sementara saat diunfold total panjang jadi 60 cm Material solarnya sangat bagus, begitu pun dengan kain yang menutupi bagian belakang solar dengan kualitas jahitan yang rapi dan kuat nih kan? Nah, di bagian belakang atas ini sudah ada kantung kecil untuk menyimpan HP serta ada penguncinya dijamin gak bakal jatuh nih Kemudian ada charging module dengan output USB 3.0 yang juga ada indikator LED berwarna biru Sebagai status jika charger ini siap untuk mengisi baterai HP Pembuatnya sendiri mengklaim bahwa charger solar ini punya total power hingga 14W dan output 5V 2.4A Yang kalau dihitung-hitung speksi berarti bagus ya Dan ketika saya coba untuk mengisi baterai HP, baik yang kabel micro USB maupun USB-C semuanya masuk alias bisa terisi Wih, keren banget nih kan? Dan bagusnya karena kita dikasih 2 karabiner, jadi bisa digantung di tas misalnya saat naik gunung Maupun digantung di atas tenda ketika camping misalnya Dan karena ketebalan saat dilipat hanya sekitar 3 cm saja Jadi mudah pula untuk diselipin di tas saat tidak digunakan misalnya Kalem aja, charger solar ini pun sudah tahan air guys Dan saya bahkan bisa isi daya power bank jika habis saat camping nanti Keren nih produk So, itulah beberapa produk yang saya coba di video jajan gadget untuk bulan Oktober ini Link pembelian ada di deskripsi video Atau masukin aja dulu ke wishlist biar nanti lebih mudah untuk dibeli Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video jajan gadget episode selanjutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax